Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oleh sebab itu Paulus menasehati kepada mereka bahwa dasarnya itu harus kuat kokoh Kita lihat kolose 2 ayat 16 ayat 7 ayat 6 ayat 6 ayat 6 ayat 6 Kamu telah menerima Selamat menikmati Kita mendengar firman Mendengar firman untuk percaya Kita tahu harus bagaimana menjalankannya Maka kita harus menjalankan Dan disini dikatakan Kita harus berakar di dalam Kristus Jadi bagaikan sebatang pohon yang ada akar berakar kuat Dan juga sama seperti kita membuat sebuah bangunan Dengan sebuah bangunan 结论,到了第七章二十四节 mendapatkan berkatnya sampai pasal tujuh ayat dua puluh empat 当我们听到了登山保訊 其实登山保訊不是只有八府 sebenarnya kotbah di atas bukit itu bukan cuma tiga cuma delapan kebahagiaan 除了登山保訊以外 selain delapan kebahagiaan 主耶稣也说要做世上的眼和世上的光 也提到了不可以恨别人 因为恨人就等于杀人 也谈到不可以坚引 谈到我们不可以启示 也要爱仇敌 第六章谈到说要施捨 也谈到要如何祷告 六章九节开始谈到主导文 也谈到真正的禁食 也谈到真正的财宝 我们要基才在天 还教导我们不要为世上的意识 住行忧虑 要先求他的果和他的意 其他一切都要加给我们 第七章开始谈到不可以论断人 因为论断就是含着审判 除了教会因为有圣灵的权柄 可以审判的以外 我们每一个信徒 个人对个人不可以审判 因为你审判别人 别人也审判你 但是教会为了维护神的公义 主耶稣借着圣灵给教会领导者 就是我们说一般说职务会 他有这一个论断 也就是审判的这样的一个权利 那马太第七章又讲到 要怎么求胜 也讲到两条门路 也讲到两种果树 最后讲到两种根基 看马太文七章的二十四节 读到二十八节 hingga二十八 二十四节到二十八节 ayat 24 hingga二十八 Matius 27 七章的二十四节 ayat 24 Matius 7 ayat 24 hingga二十八 Matius 7 ayat 24 eh Matius 7 ayat 24 Matius 7 ayat 24 kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 24 dua macam dasar setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu 25 kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu 26 tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir 27 kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya 28 dan setelah Yesus mengakhiri perkataanku ini takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya di ayat 24 di situ mengemukakan dari pasal 5 hingga pasal 7 tentang khutbah di atas kit 你已经听到了 以上 主耶稣讲了 这么多道理 jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya 主耶稣说 凡听见这话 就去行 所以听了 要行出来 才有果效 Jadi kita sudah dengar, lakukan, baru ada kasiat Menengar dan lakukan Itu adalah perbuatan yang menjalankan firman Kalau hanya mendengar, dasar kita itu tidak akan kokoh Karena hanya mendengar, mendengar saja lupa Jadi tidak melalui pencernaan dan ditelan langsung Makanannya kita makan yang betapa bergisiput, tidak bisa dicerna Tidak akan membantu tubuh kita Jadi kita makan, itu harus dicerna Mendengar firman harus menjalankannya Orang yang menjalankan firman itu adalah orang yang pandai Karena dia membangun rumah, mendirikan rumahnya itu di atas pasir Di atas Pan sesang, di atas batu karang Orang yang menjalankan firman itu adalah orang yang berhikmat Orang yang mendirikan rumah, di atas batu karang Orang yang tidak menjalankan firman itu sebagai orang yang bodoh Yang membangun rumahnya di atas pasir Orang yang menjalankan firman itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang Orang yang hanya mendengar firman, tetapi tidak menjalankannya Itu seperti orang membangun rumah, tapi di atas pasir Orang yang menjalankan firman itu adalah rumah yang di bangun di atas batu karang Karena ada banyak ujian Terima kasih telah menonton! Jadi, kalau rumah kita dibangun di atas batu karang, kita tidak akan takut karena kokoh. Tapi, orang yang tidak menjalankan firman, itu membangun rumahnya itu di atas pasir. Begitu ada angin datang, ada hujan, maka rubuhlah rumah itu. Dan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oleh sebab itu, semua saudara sekalian, hendaklah kita menjalankan firman. Menjalankan firman itu bukanlah kita menjalankan kemauan diri kita sendiri. Tetapi, kita dengar firman, kita tahu harus bagaimana menjalankannya. Mengerti kebenaran. Ini adalah benar yang kita menjalankan kemauan diri kita sendiri. Dari mendengar firman itu, menatangkan kekuatan. Nah, ini adalah benar-benar yang menjalankan. Dengan demikian, barulah kita bisa berperang melawan iblis. Karena perperangannya kita hadapi, itu adalah yang rohani juga. Kita harus kita pakai. Nah, kita harus kita pakai. Yang siap selalu untuk berperang. Karena iblis itu melakukan sesuatu, kadang kadang kita bisa lihat, kadang kadang kita tidak bisa lihat. Seperti, bapak tayang mengatakan bahwa kalau ada panah datang dari hadapan kita, kita bisa lihat, kita bisa menghindar. Tetapi kalau panah itu dari belakang kita, kita tidak bisa melihat, tidak bisa tahu. Nah,魔鬼,它也是属灵的. 它在幼暗的世界, kita tidak bisa melihat. Dan, iblis itu berbentuk roh, kita mata, kita tidak bisa melihat. Tetapi, dia bisa melihat kita. Jadi, kalau kita tidak bersiap-siap, kita itu mudah sekali terkena. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan kepada kita, kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata, supaya kita siap selalu. Nah,征战的第一个武器,就是第十四节说的. Dan, peperangan, persenjataan kelima itu, yang dikatakan dalam ayat 14. Jadi, dengan kebenaran itu dijadikan ikat pinggang. 軍人也好,一般工人也好,你一定要 suyau,才有力量. Baik tentara, baik pekerja, kita itu harus berikat pinggang, baru ada kekuatan. Kalau ikat pinggang, kita itu tidak kuat, mungkin celana kita bisa terlepas. Nah,你怎么发挥你的力量呢? Bagaimana kita bisa mengeluarkan tenaga? Jadi, kita harus berikat pinggang. Ikat pinggang kita itu apa, yaitu kebenaran, dengan kebenaran. 前几年,高中班学生年会的时候, 有一个弟兄,就穿着垮裤,来报道,垮裤. 这个腰是很爽的,那个时候流行. Pada waktu ada KKR siswa, ada seorang siswa datang dengan memakai celana yang longgar. Nah,穿着看到了,就为她担心了. Ya, pendeta waktu melihat itu, menghuatirkan dia. 你穿这样,你不会觉得不舒服吗? Kamu pakai celana seperti itu, apakah tidak merasa tidak enak? 因为她在报道的时候, 一面写字,一面用左手拉她的裤子. Karena waktu pendaftaran hadir, ya, tangan kanannya menulis, tangan kirinya memegang celana-nya. 我说,你为什么要穿这种裤子来? lalu saya bertanya, kenapa kamu pakai celana yang demikian datang? 她说,传到,你不知道, 现在正在流行这种裤子. Benita, Benita tidak tahu, sekarang kan lagi model. 我说,你跟着流行, 你也要想想, 这个会为你带来方便吗? Ya, walaupun sekarang model, kamu sendiri harus berpikir, apakah itu membuat anda leluhasa? 你剩下一只手做事情, 你会很方便吗? kalau cuma kita tinggal si satu tangan untuk bekerja, apakah leluhasa itu? 我就说,你去把那个裤子换掉, 才来报道. lalu saya berkata, kamu coba tukkar celana kamu? baru datang lapor, hadir. 所以我们一定要束上腰, 这个腰才能够产生力量. jadi kita harus berikat pinggang, baru lah ada kekuatan. 那什么叫做束上真理的腰? jadi apa yang dikatakan? berikat pinggang kebenaran. 我们看一下彼得前书一章十三节. kita lihat satu Petrus, 第一章十三节. satu, ayat tiga belas. 彼得前书一章十三节. satu Petrus satu, ayat tiga belas. satu Petrus satu, ayat tiga belas. di sini dikatakan. satu Petrus satu, ayat tiga belas. sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, yang di anugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Christus. 好,彼得在这里说, 要约束我们的心. di sini Petrus mengemukakan, kita harus memperhatikan mengekang hati kita. Nah,这个约束, 它小字说, 束上心中的药. Jadi, mengekang, yaitu, yaitu, merwaspada terhadap ikat pinggang kita. di hati kita itu, ada ikat pinggang. dan ikat pinggang itu harus diikat. Nah, 等于就是说, 我们要约束我们的心. 我们的心, 要好像用腰带 把它束起来. itu sama seperti, jadi hati kita itu harus diikat. 因为我们人都喜欢 按照自己的意思 做事情. 如果我们不约束, 我们的心就 跑东跑西的, 跑上跑下. 但是如果我们心中 有道理, 有真理, 我们又愿意 被真理约束. 看起来很不自由. 你穿裤子, 束腰带, 好像, 哇, 紧紧的. kita memakai celana, lalu diikat pinggang, kelihatan rasanya, aduh, ketat, berat. 正是因为这样, 你能够使力, 能够产生力量. tapi justru karena itu, barulah ada kekuatan. 我们的心里 愿意被真理约束, 我们才有行到的力量. 所以我们要用真理 约束我们的心. 这样才不会 被异端来影响. 再来我们要 防备 不合真理的学问. lalu kita juga harus waspadai terhadap ilmu ilmu pengajaran. 那 早上我们有看到 哥罗西书二章的八节. lalu kita juga harus waspadai terhadap ilmu ilmu pengajaran. 二章八节. 所以 Paulus Paulus di Kolose 2 ayat 8 mengatakan ya kita harus berjaga-jaga atas Kolose 2 ayat 8 di situ dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. kita harus hati-hati karena ada orang akan menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu kita harus ini yang disebut adalah hikmat dari manusia itu yang disebut adalah hikmat dari manusia tetapi itu adalah yang kosong yang menyesatkan manusia bagaimana kita bisa tahu itu adalah salah karena kita tahu mereka itu tidak menurut Kristus tetapi menurut ajaran turun-temurun manusia dan juga ilmu-ilmu dunia oleh sebab itu dengan perkataan Kristus kita harus menyatakan kesalahannya jadi pada waktu kita mendengar perkataan perkataan orang itu sesuai dengan Alkitab kita harus bisa langsung membedakan apa yang dikatakan itu salah kalau kita tidak kita tidak berkata kita bagaimana bisa tahu apa yang dikatakan itu salah sekarang karena dunia ini perkembangannya begitu cepat maju melalui internet Google cepat sekali kita mendapatkan informasi tetapi kita tahu berita-berita dari internet itu banyak sekali yang palsu tapi terus beredar ada orang tidak tahu dia baca bagus ini lalu dia sebarkan ke orang lain orang yang menerima lalu ada yang memberitakan membalas kepada kita bahwa kamu ini kenak bohong itu adalah yang palsu 因为 现代人 查证的力量 有能力 查证 有能力 查证 实在是 太薄弱了 因为现代人 查证的力量 有能力 查证 实在是 太薄弱了 没有能力 查证 这些信息 jadi sekarang ini mudah bisa men-check kebenaran 我记得 我们那里 的政府 它有一个 专门 可以让你 问 是不是 真的 信息 假信息 di pemerintah kami di Taiwan itu ada lembaga yang kita bisa nge-check ke situ apakah berita yang kita terima ini adalah yang benar atau yang palsu 它那个 app 它那个 line 的 app 叫做 卖歌片 就不要再 骗了 台湾话 卖歌片 就是 不要再 骗了 就是 这一个 app 帮你 过滤 哪个是 真信息 哪个是 假信息 我们这里 有吗 我们这里 应该也 有 为什么 要这样 做呢 为什么 那个 分辨的 机构 它 有能力 分辨 因为 它 知道 各种 现象 各种 知识 karena dia tahu berbagai kejadian berbagai pengetahuan 如果 我们 圣经的 道理 能够 很 丰富 懂得 很多 如果 kita hafal akan pengetahuan Alkitab 就能够 过滤 掉 这些 错误 的 道理 所以 我们 要以 圣经的 真理 作为 一个 过滤 王 oleh sebab itu Alkitab inilah sebagai penyeleksi kita 也是 一个 防火 墙 一道 墙 把你 防备 然后 防止火 来 烧 jadi itu bagaikan tembok yang mencengah kebakaran 就像 就像我们 我们用电脑 我们都要 加装 那个 防毒软体 itu itu seperti kalau kita ada ada computer kita ada memasukkan pencegahan 才不会 被 一些 消息 的 毒素 把 让你 电脑 当机 supaya berita-berita yang ada virusnya itu tidak membuat computer kita menjadi rusak jadi di sini Paulus mengatakan kita harus menurut kepada Kristus untuk menjalankannya dan di dalam itulah kita membangun dengan berakar diikat oleh kebenaran 防备 别人 用 错误 的道理 来 迷惑 我们 mencegah bujukan bujukan iblis kebenaran yang salah 那 既然 哥罗西书 讲的是 教会 是基督 的 头 基督 是 教会 的 头 我们 我们就要 持定 我们的 元首 基督 所以 kita harus mentaati mengikuti Kristus kepala kita 看 2章 19 Pasal 2 ayat 19 2章 19 Kolose 2 ayat 19 Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat urat dan sendi sendi menerima pertumbuhan ilahinya 这里 说 要 持定 元首 di sini katakan harus berpegang teguh kepada kepala dan seluruh tubuh itu harus saling berkomunikasi saling berhubungan sehingga membuat seluruh gereja itu diikat menjadi satu dan maju bertumbuh jadi 教会 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 是 基督 的 身体 基督 是 头 要 连接 在 一起 gereja adalah tubuh kristus jadi kepala gereja itu dengan tubuh nya itu harus bersambung seluruh akhirnya nama Allah dimuliakan saya kira sampai disini mengenai bagian ini